Hai teman-teman semua apa kabar kita bertemu lagi di Dapur Resti Nah terima kasih untuk teman-teman yang udah setia menonton channel YouTube aku resti cooking dan review ya jadi eh aku ucapin terima kasih dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment dan juga subscribe Oke jadi kali ini di Dapur Resti aku mau buat satu buah resep makanan yang enak dan sehat yaitu ikan bandeng kuah kuning jadi ada bahan-bahannya yang mudah dan praktis kita langsung masuk aja ke bahan-bahannya yaitu disini ada ikan bandeng yang udah aku cuci dan aku potong-potong Oke seperti ini ya terus kemudian disini ada dua buah daun jeruk ada bawang merah bawang putih terus ada rica ya atau lombok terus kemudian ada garam ada air kemudian ada kunyit Oke kita langsung masuk aja ke cara membuatnya terus jangan lupa nanti ada penyedap rasa Oke kita langsung masuk aja ke cara membuatnya ya pertama-tama yaitu kita tumis gerisan bawang merah bawang putih dan juga kita masukin dua buah daun jeruk ya biar wangi kita tumis sampai menguning dan juga wangi di dalam panci ini ya untuk merebus nah jadi kalau udah agak-agak muncul kayak gini kita masukin kunyit bubuknya ya kita masukin kunyit bubuknya ini kunyit asli ya yang aku pakai lalu kita aduk nah hingga menyatu kayak gini ya ya jadi di dapur resti ini aku masaknya itu mudah dan juga praktis jadi no pakai ribet-ribet tapi tetap enak dan sehat kita masukin air ya kita masukin air untuk merebus ikannya kayak gini ya Nah kita masukin ikannya pelan-pelan teman-teman kita masukin ikannya pelan-pelan ya kayak gini ya teman-teman oke selanjutnya kita masukin ini cabainya ya jadi terserah mempotong-potong atau tidak tapi kalau aku enggak oke kita tutup dan kita rebus hingga mendidih terus hingga ikannya masak ya oke nonton terus ya teman-teman kita tutup ya sampai dengan eh mendidih ya kita merebus sampai dengan ikannya masak jadi kita tutup kita masak di api jangan yang terlalu tinggi juga ya takutnya nanti ikannya hancur nah ini ya teman-teman kalau udah mendidih udah masak kayak gini kita taruh garam ya sama menyedap rasa secukupnya jangan lupa teman-teman perhatikan untuk ini ya agar enggak pahit perhatikan saat membersihkan jangan sampai ada empedunya ya itu pahit banget oke teman-teman kalau udah kayak gini tinggal kita hidangkan di eh mangkok ya oke nah teman-teman ini dia hasil masakan kita ikan banden kuah kuning udah dan praktis kan teman-teman ingat sekali lagi tips dari aku jangan lupa saat membersihkan ikannya harus diperhatikan empedu ya biar gak pahit oke terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton jangan lupa like comment dan subscribe dan nantikan video terbaru di dapur resti dengan channel resti cooking dan review dah selamat mencoba bye selamat menikmati